Oke guys, balik lagi sama gue VT channel VTekno, dan di video kali ini kita akan bermain Hot Wheel Infinite Loop Oke guys, jadi kenapa disini gue ingin bermain Hot Wheel Infinite Loop Karena di video gue yang ini ya guys ya, di video gue yang ini Itu entah kenapa di Youtube studionya itu rame banget guys ya Gue jadi bingung, itu kenapa video sangat rame banget ini tentang Hot Wheel Infinite Loop ya guys ya Gue gak tau juga ya, oke dan sebenernya gue juga sebenernya udah gak main Hot Wheel Infinite Loop lagi guys Setahun lebih ya, udah setahun lebih Nah jadi di video kali ini itu gue udah install Hot Wheel Infinite Loop lagi Dan gue ingin mencoba main lagi Apa sih yang baru di Hot Wheel Infinite Loop ini ya guys ya Karena di video gue yang ini itu ya, bener-bener rame banget guys Gila ya, seminggu terakhir ini tuh peningkatannya sangat-sangat Hmm gitu ya Oke, nah disini itu gue udah masuk di dalam gameplaynya ya guys ya Nah disini itu sebenernya Kalau gue lihat ya guys ya, itu ya hampir mirip sama waktu gue masih main Hot Wheel Infinite Loop Setahun yang lalu ya guys ya Disini masih ada jampeng Ini jampeng ini ya, kayak misi kempeng gitu Terus juga ada challenge juga, masih sama Terus ada juga namanya leak ya guys ya Kenapa susah sekali woi Nah ini dia guys, kita apa nih Kita kembali dulu Ini kembalinya susah banget ya Oke, nah disini juga masih ada leak Nah, tapi kayaknya di leaknya itu ada yang baru guys Kayaknya di Hot Wheel Infinite Loop yang waktu gue main setahun yang lalu itu Itu kayaknya leaknya nggak kayak gini ya Kayak cuma ada satu gitu Nah disini tuh leaknya kayak ada tiga gitu guys Nah, kita jelasin, gue akan jelasin dulu aja ke kalian ya Mungkin yang baru main Hot Wheel Infinite Loop atau yang mau main Hot Wheel Infinite Loop ini ya guys ya Karena sebenernya game-game Hot Wheel ini masih rame banget ya guys ya Kalau di Android mungkin Hot Wheel Infinite Loop ini masih sangat rame Terus kalau di PC itu Hot Wheel Unleashed ya guys ya Itu rame banget guys Karena Mia Oak juga memainkannya guys Nah, disini itu Disini juga ada ini juga Nah, mungkin yang baru ini guys Ini adalah namanya Hot Wheel Team ya Nah Disini itu kalian bisa join sama tim-tim Tim-tim Hot Wheel Infinite Loop gitu Yang udah bikin tim itu Nah, kalian bisa join aja Nah, disini gue kebetulan udah join di tim Indonesian ya Ya, karena gue orang Indonesia ya Gue harus pilih Indonesian guys Gue nggak tau Siapa-siapa aja yang di dalam tim ini Setidaknya gue ikut-ikut aja guys Nah, disini itu Di dalam tim ini itu Kayak ada leaderboard juga Tapi masih coming soon ya ternyata ya Leaderboardnya itu masih coming soon guys Nah, sekarang ini Kita lihat tim info ya Nah, di tim info ini kan ada kelihatan Banyak banget member-membernya guys Nah, disini tuh ada member-membernya juga Ya, sebenernya ini levelnya Kok masih sedikit-sedikit sekali ya guys Ternyata gue levelnya paling tinggi guys Ini kalian bisa lihat ya Gigantor Grand 83 itu nickname-ku ya Di Hot Wheel Infinite Loop ini Level gue paling tinggi dong Level 6 Ya, karena mungkin gue udah Sebenernya udah install Atau main game ini setahun yang lalu ya Dan mungkin yang lain-lainnya Mungkin baru install doang guys Nah, ini guys Tadi itu ya Yang baru itu adalah Hot Wheel Team ya guys Nah, dan disini gue akan main Sekali aja guys Gue akan main sekali aja Oke, tapi disini gue akan tunjukin ke kalian Kita langsung main aja Play Jempeng ini ya Kita akan bermain di Jempeng Kita langsung rest aja guys Dan disini itu Apa ini namanya? Ini Tokyo ya Ini adalah di Tokyo Untuk bagian Apa namanya Track-nya Hot Wheel Infinite Loop ini ya Gue jujur ya Gue gak tau sih guys Kenapa game ini tuh Rame banget di Youtube-ku Entah kenapa Tiba-tiba banyak banget Yang nonton game ini tuh Di Youtube-ku ya guys Aku gak tau juga Padahal sebelum rame itu Cuma view-nya masih seribuan doang guys Kalian bisa cek aja Di sini nanti ya Itu udah banyak banget guys Yang nonton Hampir 10.000 guys Dalam waktu seminggu Ya gila sih Itu bener-bener gila sih guys Oke ini dia Dan jujur gue juga Agak lupa ya guys Untuk Apa namanya Apa namanya Kontrolnya ya guys Ini kita harus Pasin Sip Oke Perfect launch guys Ini dia guys Ini mana nih Belum-belum kan Belum-belum Sorry guys Sorry guys Ini gimana sih Sekarang ini Agak susah ya Menurutku ya Untuk kontrolnya itu Kurang-kurang ini guys Menurutku ya Gila sih Tapi keren sih Gue aku untuk grafiknya keren Tapi emang Nantilah gue jelasin Kenapa Banyak dari kalian itu Yang ngeluh Di komen videoku Yang itu ya Bang ini Kenapa gak bisa dibuka Bang Bang kenapa ini Ini Bang gak mau masuk Bang Itu ya Ini aku akan jelasin nanti Setelah gue main Sekali ini ya guys ya Oke Mantap sekali Gue gak Gak expect Untuk nomor 1 ya Disini ya Karena gue juga Masih kaku banget Ini udah setahun lebih Gak main Hot wheel Infinite loop ini ya Oke ini dia Goal achievement dong Oke mantap sekali Woy Bintang 3 dong Boss Woy Parah we Oke Kita kembali aja guys Disini dan Oke Gue cuma ingin main sekali aja Dan gue ingin jelasin ke kalian Tentang pertanyaan-pertanyaan Di kolom komentar Di video gue yang ini ya guys ya Oke Nah pertanyaannya tuh Banyak banget bang Ada yang bilang Bang kenapa gue gak bisa masuk Bang Bang kenapa gue Di gamenya lemot Bang ini kenapa Cuma muter-muter doang Oke gue akan jawab ke kalian semua Ini cuma opini Tapi ya Ini cuma opini gue Kenapa Banyak dari kalian Yang HPnya itu Cuma mubeng-mubeng Atau muter-muter doang Cuma loading doang Gak mau masuk ke dalam gamenya guys Oke Sebenernya itu Ada 3 alasan Yang menurutku itu Makes sense Yang pertama itu adalah Ini guys Yang pertama itu adalah Sinyal dari HP kalian ya Kenapa disini gue nyebut Sinyal Karena sinyalnya itu Sangat berpengaruh sekali guys Karena ini Karena gini ya Hot Wheel Infinite Loop ini Adalah game yang menurutku Grafiknya sangat tinggi banget Sangat keren banget Jadi yang namanya Kalau kalian mau game Yang grafiknya tinggi Itu Harusnya Sinyalnya juga bagus guys ya Oke Persamanya gini lah Kalau kalian nonton Youtube Kalian kalau nonton Youtube Yang 360p Sama 1080p Dengan kecepatan Sinyal yang sama Apakah akan lebih cepat Nonton yang 480 Atau 1080p Pasti akan cepat Nonton yang 480 Tapi dengan kualitas Yang lebih rendah Oke Nah Karena game ini itu Apa namanya Grafiknya tinggi Jadi Menurutku ya guys ya Ini menurutku Itu sinyalnya juga Harus bagus guys Seperti nonton Youtube lah ya Irinya kalau kalian Sinyalnya bagus Kalian akan bisa bermain Hotwheel Infinite Loop itu Secara lancar-lancar Aja sih guys ya Oke Itu yang pertama ya Yang pertama adalah Sinyal harus bagus guys Itu Ini ya Pendapatku aja sih Oke Yang kedua Yang kedua itu adalah RAM kalian guys RAM dari HP kalian ya Disini gue saranin banget Ke kalian Untuk main game ini Itu RAM nya minimal 4GB 4GB Dan juga Kalau untuk RAM 2 Atau 3GB Untuk RAM 2 Atau 3GB Itu ya Gue gak Gak nyaranin banget sih guys Karena itu Untuk tahun 2021 ya RAM 2 Atau 3GB Untuk game Kayak Hotwheel Infinite Loop Atau mungkin Asphalt 9 Atau mungkin PUBG Atau mungkin Yang grafiknya tinggi-tinggi Gitu ya Itu gak gue saranin banget ya Ya jadi itu Ya intinya Percuma lah Kalau kalian Sinyalnya udah bagus Tapi RAM nya Kurang mendukung Jadi Intinya Kalau kalian itu Udah Apa ya Gini lah Intinya gini Kalau kalian naik motor Kalian naik motor Dengan Udah diisi Bensin sangat banyak banget Ya Bensin udah kalian isi Secara full Ya Tapi kalian menggunakan Motor yang motor jadul Dengan kecepatan Yang segitu-gitu aja Intinya itu ya Kapasitas dari motor itu Gak memenuhi Dari spek yang kita inginkan Intinya sama HP kita juga harus Memenuhi spek yang Diinginkan dari HP ini Oke Yang ketiga itu adalah RAM ya Dan by the way Yang ketiga Yang ketiga itu adalah Ini pendapatku ya Itu yang ketiga adalah Versi Android Kalau ini emang Bener-bener Ini guys Bukan pendapatku Emang Ini emang Dari pihak Outfield Infinite Loop Itu sendiri Bilangnya gini guys Kalau game ini itu Harus dimainin Di atas Android Lollipop ya Android 5.0 Itu Lollipop ya Bener ya Nah Jadi kalau misalkan HP kalian masih Android KitKat Atau mungkin Jelly Bean Itu udah gak bisa Main game ini Mungkin nginstall bisa Tapi untuk main Atau masuk ke dalam Game nya itu Udah gak bisa Sama sekali ya guys Intinya gitu guys Untuk beberapa masalah Dari kalian semua Yang udah tanya Ke kolom komentar Di video Yang sebelumnya itu ya Entah itu Bang kenapa gak bisa masuk Bang ini kenapa Cuma muter-muter doang Bang ini kenapa Lemot Gitu ya Intinya gitu ya Yang pertama itu adalah Dari sinyal kalian Sinyal kalian harus bagus Karena apa Karena game ini Grafiknya tinggi Sinyalnya juga harus Bagus ya guys ya Yang kedua adalah RAM dari HP kalian RAM dari HP kalian Gue saranin ke kalian Itu minimal 4GB Untuk bisa main game ini Ya guys ya Dan yang ketiga Yang ketiga itu adalah Dari versi Androidnya Ya guys ya Harus Lollipop ke atas Berarti Lollipop, Marshmallow, Nugget, Oreo, Pie Android 10, Android 11, 12, 13, 5, 5, 5, 100 Gitu ya Intinya harus di atas Yang lollipop guys Intinya tiga itu ya Mungkin kalau Ada beberapa masalah lain Ya mungkin Mungkin HP kalian Masih HP baru HP kalian Udah speknya keren lah HP spek dewa Sinyal udah bagus RAMnya oke Udah 6GB, 8GB Dan juga Androidnya Android 10 Tapi gak bisa main Ya gue gak tau Kalau itu guys Gue gak tau Kalau masalah itu ya Yang gue tau Cuma tiga masalah itu Yang udah gue Apa namanya Gue Analisa sendiri ya Kalau mungkin Kalau misalkan Ada beberapa Masalah Dari yang udah gue Seperti tadi itu Ya intinya Mungkin dari HP kalian Juga Ya ada beberapa device Yang belum support Sama gamenya itu Juga ada guys Tapi emang Persentasenya itu Kecil banget lah ya Oke intinya gitu aja Untuk video kali ini guys Intinya gue tadi Ingin coba bermain game ini Setelah setan lebih Gue gak main Dan gue install lagi Kenapa game ini Sangat rame Dan gue ingin jawab juga Tadi ya Gue udah jawab juga Bang ini Kenapa ini Kenapa ini Kenapa 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 ini Nih Intinya gitu Tadi gue udah jawab juga Intinya ya kalian juga Intinya Ya semoga kalian bisa memahami Gitu ya guys ya Intinya gue bingung juga Mau ngomong apa lagi Karena disini gue Seperti biasa Gue ngomong Tanpa script sama sekali ya Dan gue juga Paling cut cut Sedikit doang Yang sekiranya Ya sedikit jeda doang Itu paling gue Ketan Dan intinya Gini aja dulu guys Untuk video kali ini Terima kasih banget Buat kalian semua Yang udah menonton video ini Sampai akhir Jangan lupa untuk Tumpah like Share Serta subscribe Dinyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian semua Tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari video Indonesia Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye 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 bye